Intro Ini adalah Jabra Elite 75T Generasi terbaru sekaligus sebagai generasi penerus dari versi sebelumnya Jabra Elite Active 65T Tentunya dengan fitur-fitur upgrade yang ditawarkan Kehadiran Elite 75T dari Jabra ini Katanya bisa dibilang sebagai pesaing berat Airpods Pro-nya Apple Namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau Benarkah demikian? Mari kita cari tahu jawabannya dalam video kali ini So, this is Jabra Elite 75T Dan saya Indra So, let's get started Sebelumnya untuk yang mau lihat review saat gue ngebahas Jabra Elite Active 65T Silahkan klik link di atas ya Dan jujur gue sangat suka banget dengan Jabra 65T sebelumnya Jadi gue penasaran banget dengan penambahan fitur apa aja yang ada di Elite 75T Dari tampilan packagingnya masih seperti biasa ya Identitas Jabra di warna boxnya ini ada aksen kuning yang mendominasi sekali Dan kita bisa langsung lihat desain terbaru dari Elite 75T pada bagian depannya Kelihatan emang banyak banget berubah dari seri sebelumnya Ini kelihatannya kayak lebih ramping Dan di bawahnya ada highlight fiturnya disini Tested for secure fit di telinga For microphone technology Dan up to 28 jam untuk total chargingnya Di bagian belakangnya juga ada beberapa fitur yang udah dijabarkan disini Singkat aja Proven wireless connection Customized music Ini EQ yang di aplikasi Jabra nya For microphone technology Voice assistant Up to 7.5 hour battery Dan 28 jam dengan charging case nya Untuk garansi resmi dari Jabra nya ini dapet 2 tahun Untuk kerusakan terkena debu atau air Dia akan cover warantinya Dan oh iya Untuk produk Jabra yang resmi di Indonesia Distributor resminya ini dipegang oleh PT Aksindo Infotama Jadi pastikan kalian beli yang resmi dari Aksindo Untuk dapetin pelayanan klaim waranti ofisial dari Jabra nya Saat kita unboxing packaging dari Jabra Elite 75T ini Seperti biasa ya Jabra selalu berhasil membuat gue impress Dan memberikan kesan unboxing produk yang rasanya begitu premium Kita akan langsung dihadapkan dengan sebuah kertas penutup Bertuliskan welcome to superior sound Ini slogan khasnya Jabra Dan ada paduan quick start guide nya pada bagian belakangnya Ini packaging nya mirip sih dengan yang 65T Nice banget Di dalamnya kita akan bisa langsung lihat earphone dengan desain barunya C75T ini Dan juga ada charging case nya yang kayaknya langsung kelihatan disini Kalau ukuran dimensinya itu lebih kecil Sekarang kita lihat langsung untuk earphone nya Yang udah sangat jelas banget disini Desainnya memang lebih ramping dan lebih kecil dari seri sebelumnya Dan bener aja untuk charging case nya ini Emang lebih kecil dari seri sebelumnya Dan kalau earphone nya udah kita masukin ke charging case nya Akan terlihat seperti ini Lalu di kotak bawahnya ada charging cable nya Ini adalah USB A to USB C untuk charging ke case nya Lalu ada spare 2 pasang earbuds dengan ukuran yang berbeda Dan terakhir ada manual book nya And that's all Oke sekarang kita lihat lebih detail untuk unit 75T nya ini Dari desain barunya sih ini masih identik banget Khas ya Bentuknya itu emang ngebawa desain dari Jabra 65T sebelumnya Bisa dibilang ini versi yang lebih rampingnya Dan mungkin kelihatan lebih sedikit futuristik ya Untuk finishing materialnya bagus Rapih dan presisi banget Kerasa solid Walaupun masih ada beberapa material plastik Tapi Jabra berhasil ngasih finishing touch yang membuat 75T ini Kerasa premium saat dipegang langsung Di kedua bagian sisi earphone luarnya ini terdapat aksen logo Jabra Sekaligus dikelilingi bentuk lingkaran Dan ini adalah sebuah tombol yang kliknya itu kerasa enak banget Gak begitu nyentak tapi tetap kerasa tactile saat dipencet Ada juga lubang untuk microphone di kedua sisinya Dan di bagian dalamnya ada sensor in ear detection Dan konektor untuk ke charging base nya Oh iya by the way untuk unit yang gue review kali ini adalah varian warna titanium black Ada juga varian warna gold beige Kalau kalian pengen warna lain selain warna ini Tapi untuk warna titanium black nya ini asik banget sih ya Kalau gue bilang ini warnanya gak begitu gelap Tapi tetap ngasih kesan kalem dan elegan Bagus sekali finishing quality nya Begitupun juga untuk charging case nya So far pemilihan material atau bahannya masih sama dengan 65T ya Dia pakai hard plastic matte finish Dan yang jadi pembeda adalah ukurannya yang lebih kecil Jadi compact aja untuk di bawah-bawah Dan indikator LED nya ada di belakang sekaligus port USB-C untuk charging nya Saat gue pasang Jabra Elite 75T ini di telinga Ternyata oke juga ya Gue pikir akan sedikit aneh karena bentuknya yang lebih kecil dan ramping Sama halnya seperti seri sebelumnya Jabra Elite 75T ini seperti udah didesain bagian luar dan dalamnya Selayaknya untuk mengikuti bentuk telinga kita Cara memakainya juga cukup mudah tinggal masukin ke telinga dan putar ke bawah Dan akan langsung kerasa sangat fit saat udah kepasang Rasanya cukup nyaman pas udah di telinga Gak ada seperti pressure atau derongan yang bikin kerasa sakit di telinga Ini pastinya akan enak banget sih kalau kalian lagi pakai earphone ini Sambil tiduran di kasur ngadep ke samping Karena gak akan ada kerasa apa-apa di telinga Dan dari luar desain Jabra Elite 75T ini Seperti langsung menyatu menjadi bagian dari telinga kita Oh iya untuk fitment nya ini juga gak gampang copot ya Gua pakai earpiece rubber bawaannya aja udah nyaman dan pas di telinga gue Tapi kalian juga bisa pilih opsi varian earpiece tambahan yang ada di dalam boxnya Sesuai dengan kenyamanan telinga masing-masing Dan karena emang base desainnya dari semua line up earphone Jabra itu Compact dan sporty Jadi yes ini akan cocok untuk dipakai olahraga Untuk Jabra Elite 75T ini juga udah water resist dengan red IP55 Yang udah bisa tahan debu dan percikan air Jadi harusnya akan aman kalau kalian pakai Jabra 75T ini untuk olahraga Atau nge-gym dan gak perlu khawatir lagi soal keringat Untuk fitur unggulannya Jabra ini gue simple aja ya Yang akan gue highlight adalah noise cancellation sama hearthru nya Untuk noise cancellation nya sih cukup baik ya yang gue rasain Walaupun ini adalah passive noise cancellation atau PNC Tapi ini udah sangat kerasa kedap banget saat udah kepasang di telinga Minusnya mungkin kita gak bisa aktifin dan non aktifin sesuka kita Seperti active noise cancelling di seri 65T sebelumnya Ini udah akan langsung mengisolasi suara sekitar di telinga saat Jabra Elite 65T ini udah kepasang di telinga Lalu untuk fitur hearthru nya joss banget guys Isolasi suara dari passive noise cancelling yang begitu kedap tadinya langsung berubah seketika Dan langsung ngedengeran suara sekitar saat fitur hearthru ini aktif Transisi saat hearthru nya aktif juga alus banget Ini mirip banget kayak AirPods Pro Dan untuk aktifin fitur hearthru ini simple banget Cukup single klik pada button di bagian kiri earphone nya Dan jangan lupa Jabra punya aplikasi yang namanya Sound Plus Yang bisa kalian download di App Store Di aplikasi inilah kita juga bisa atur intensitas ambience luar Yang masuk pada fitur hearthru di Jabra Elite 75T ini Karena pada dasarnya fitur hearthru atau transparency mode itu Mekanismenya menggunakan mikrofon sebagai input suara untuk ambience luar atau di sekitar kita Di aplikasinya juga kita bisa atur equalizer yang gak hanya dari preset aja Tapi kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita Airpods gak bisa loh ini Lalu selebihnya di aplikasi ini kita juga bisa dapetin info quick start guide Dan juga untuk update firmware dari Jabra Elite 75T ini Untuk aktifin voice assistant Siri nya juga tinggal double klik tombol di bagian kanan Ada dua opsi kalau kita lihat di aplikasinya IOS default Siri atau dengan Amazon Alexa Untuk button function lainnya Single tap di bagian kanan untuk play pause dan saat lagi dengerin musik Double klik sebelah kiri untuk next track Triple klik untuk previous track Hold klik sebelah kiri untuk kecilin volume Hold klik sebelah kanan untuk naikin volume Single klik sebelah kiri saat sedang telpon untuk mute mikrofon Single klik sebelah kanan untuk terima dan mengakhiri saat ada panggilan telpon Amazing Lengkap semua fungsinnya hanya dengan satu tombol aja Untuk dari kualitas audionya gue angkat topi untuk seri 75T ini Karena udah langsung kerasa banget perbedaannya dari seri sebelumnya Untuk drivernya 6mm support audio codec SBC dan AAC Yang gue rasain audio qualitynya ini dari mode equalizer defaultnya aja Emang masih warnanya khas audionya Jabra Style Jabra banget Hanya aja sangat kerasa adanya improvement yang begitu signifikan pada kualitas audionya Clarity staging yang lebih megah dan detail pada seri 75T ini Untuk treble dan bassnya juga lebih sangar disini karakternya Nggak lebay tapi staging bassnya itu kayak lebih bulat dan lebih megah Dan untuk power bassnya ini kerasa panci banget Empuk banget Kalau lagi dengerin lagu jenri R&B, Hip Hop, EDM, dan Progressive Serius karakter audio yang kayak gini pasti akan banyak banget disukain sama telinga-telinga orang Indonesia Dengan karakter audio yang kayak gini juga ternyata sangat signifikan rasanya Kalau kita lagi pake Jabra Elite 75T ini untuk nonton video atau film Staging bass yang udah gue bilang sebelumnya ini kerasa emang lebih baik dan panci banget Dan ini bisa ngebuat efek surround yang semakin hidup audionya Gue bilang sih ini udah sangat bisa banget ya kalau dari audio quality Untuk di compare dengan Airpods Pro atau Sony WF-1000MX3 Untuk konektivitas dan metode pairingnya masih sama dengan seri Jabra sebelumnya Bisa melalui aplikasinya atau bisa langsung dari menu setting Bluetooth iPhone Sebagai third party accessories wireless earphone yang bukan keluaran dari Apple Pastinya ini nggak akan muncul pop up connect lagnya seperti Airpods Pro maupun earphone MFI lainnya Tapi overall saat udah ke pairing dengan iPhone kita untuk konektivitinya udah sangat baik Dan mudah banget tinggal buka case-nya dan pasang di telinga kita Abis itu langsung otomatis connect dengan iPhone kita Dan ada sound effect saat udah dipasang di telinga untuk nandain kalau ini udah ke pairing Untuk disconnectnya kita tinggal balikin aja ke charging case-nya Dan dia akan langsung otomatis disconnect Berikutnya yang mau gue bahas adalah latency Untuk audio delay-nya ini gue cukup terkesima Karena latensi pada Jabra Elite 75T ini cukup rendah Sekali lagi ini bisa dibilang 11-12 dengan latensinya Airpods Pro Ya walaupun latensinya masih belum bisa nyamain ultra low latensinya Razer Hammerhead Tapi sekali lagi ini udah sangat baik banget Apalagi jika dibandingkan dengan seri sebelumnya Kerasa dalam pengujian gue saat ngeklik typing di keyboard Tes di aplikasi drum Ini masih kerasa baik banget Delay-nya hampir nggak berasa sama sekali Jadi pastinya ini sangat recommended banget untuk dipake main game Karena hampir nggak ada delay sama sekali yang gue rasakan dengan Jabra Elite 75T ini Dan untuk durabilitas baterainya gue rasa ini udah sesuai dengan apa yang tertulis pada packagingnya Dalam real testnya juga gue dapetin sekitar 7-8 jam pemakaian Again, performa yang sama 11-12 dengan baterainya Airpods Pro Gue rasa untuk TWS yang udah punya fitur selengkap ini Dengan durabilitas baterainya ini udah lebih dari cukup Dan oh iya untuk charging case-nya bisa ngasih kita ekstra 21 jam tambahan Dalam arti lain kita hanya cukup charging case Jabra 75T ini Hampir 2 hari sekali untuk pemakaian yang nggak begitu intense Lalu untuk fitur-fitur lainnya Seperti in-ear detection berjalan sangat baik sekali di device iOS Sangat ngebantu saat lagi denger musik atau nonton film Akan auto-pause saat salah satu earphone dilepas Dan akan auto-play kembali saat digunakan kembali Sensitivitas in-ear detectionnya ini nilai plus Kalau gue bilang ya untuk tiap seri earphone TWS-nya Jabra Lalu terakhir untuk teknologi 4 microphone call teknologinya Yang gue rasakan juga sangat baik sekali Sangat sensitif juga untuk ngefilter suara-suara dari luar selain suara kita Di sisi lain ini juga merupakan sebuah nilai plus Untuk temen-temen yang suka gaming tentunya dengan Jabra Elite 75T ini Karena bisa dapetin experience team voice yang jernih banget pastinya Oke sampai juga kita di kesimpulan ya Untuk kekurangannya sedikit aja mungkin gue mention ya Ini minor sih untuk Jabra Elite 75T ini Seperti gak adanya material rubber Layaknya seperti seri sebelumnya 65T Entah kenapa gue lebih suka soft touch rubbernya earphone pada seri Elite Active 65T Lalu berikutnya untuk Jabra Elite 75T ini Noise cancellingnya masih pasif Di APNC mungkin dibuat opsinya untuk non-aktifin dengan kita nyalain fitur hearthru-nya Tapi alangkah kerennya mungkin kalau ada fitur untuk matiin noise cancellingnya Tanpa harus nyalain fitur hearthru-nya Seperti AirPods Pro contohnya Ya mungkin aja ke depannya Jabra akan rilis versi Elite Active untuk 75T ini Dan gue akan sangat menantikannya kalau emang beneran ada Tapi di samping itu overall untuk Jabra Elite 75T ini Dari finishing quality, fitur yang diberikan, sound quality Yang juga udah gue jabarkan sebelumnya pada video kali ini Earphone Jabra 75T ini sepertinya hampir mendekati sempurna Khususnya untuk kalian yang suka dengan earphone model earpiece rubber kayak gini Dan untuk harga resminya, Jabra Elite 75T ini berada di angka 2.590.000 Ya 2.600.000 lah Nggak terlalu jauh kan harganya dari seri 65T sebelumnya Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan AirPods Pro Ini kayaknya hampir setengahnya ya harganya Mungkin itulah alasan mengapa seri Elite 75T dari Jabra ini Di luar sana banyak dibicarakan para reviewer sebagai AirPods Pro Killer Gue pun akhirnya ngerasain dan bisa jimpulin juga Dari improvement audio quality, fitur hear through, noise cancelling, ketahanan baterai, latency delay yang rendah hingga sensor in-ear detectionnya Ini udah bisa banget untuk jadi rival atau pesaingnya AirPods Pro Apalagi dari banyaknya fitur yang udah gue sebutkan dan dari harga yang ditawarkan Mungkin Jabra Elite 75T ini juga bisa dibilang sebagai opsi atau referensi yang lebih murahnya Jika AirPods Pro menurut kalian itu terlalu overpriced Mungkin di video berikutnya kalau Jabra Elite 75T ini gue head to head secara langsung dengan AirPods Pro Pasti akan seru kali ya Silahkan komentar di bawah ya Dan oh ya sedikit info aja untuk kalian yang mau pesan Jabra Elite 75T ini Silahkan ikut pre-ordernya di blibli.com Dari mulai tanggal 13 Januari sampai tanggal 22 Januari Pastinya ada special price Discount 100 ribu dari 2,6 juta jadi 2,5 juta Dan ada bonus portable speaker dari Ons Engel Solo senilai 350 ribu khusus untuk teman-teman yang ikut pre-order Dan untuk detail informasi linknya silahkan cek di description ya Terima kasih untuk Aksindo yang udah mengirimkan produk Jabra Elite 75T ini ke iTech Live Semoga review pada video kali ini bisa memberikan informasi untuk teman-teman yang mungkin lagi cari review Tentang Jabra Elite 75T ini And that's all Thank you guys for watching Please like, comment, and share this video I'll catch you guys on the next video Saya Indra And until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax